Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus khususnya untuk jemaat gereja Kristen Jawa Ungaran Salam sejahtera saya sampaikan untuk kita sekalian Saudara-saudara sekalian, belakangan ini setidaknya dua minggu yang sudah kita lalui bersama ini kita menyadari bahwa kita berada di situasi yang tidak terlalu menyenangkan atau bahkan menyulitkan bagi kita semua karena situasi yang sedang kita hadapi saat ini kita diajak, dihimbau untuk membatasi gerak aktivitas kita kita diajak untuk lebih menghabiskan waktu di rumah dan menghindari adanya kegiatan-kegiatan masal perkumpulan yang melibatkan banyak orang dan tentu saja himbawan pemerintah ini yang disebabkan karena wabah virus corona juga berdampak pada kegiatan gereja kita dan tentu saja hal ini menjadi sebuah pengalaman yang baru tetapi juga sekaligus menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi kita sekalian terlebih ketika saat ini kita berada pada masa persiapan perayaan pascah biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa mempersiapkan diri berkumpul dalam setiap persekutuan PA maupun persekutuan Alkitab maupun persekutuan Doa dengan normal tanpa ada satu gangguan tetapi tahun ini kita terpaksa harus meliburkan sementara waktu persekutuan-persekutuan yang biasa kita lakukan dan untuk mengobati sedikit barangkali rasa rindu atau keinginan untuk kita bersama-sama berkumpul mengadakan persekutuan pendalaman Alkitab maupun persekutuan Doa majelis gereja khususnya KKC Ungaran mengajak kita sekalian untuk masing-masing mengambil waktu hending sejenak untuk kita semua bisa merenung secara pribadi mempersiapkan hati kita secara mandiri dalam rangka khususnya menyambut hari Raya Pascah dan pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit renungan dari untuk bahan pascah yang biasanya disampaikan di PA saat ini saya merekam video ini untuk mengganti persekutuan Alkitab itu agar kita bisa terus-menerus mempersiapkan hati kita di masa pascah dan saya mengikuti bahan persekutuan Alkitab pendalaman Alkitab yang sudah dibuat oleh Sinode GKC sebagaimana yang termuat dalam buku masa pascah tahun 2020 saya menggunakan bahan PA dewasa 3 halaman 331 dengan tema menjadi saksi kebangkitan dan bacaan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-18 Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-18 saya akan membacakannya untuk kita sekalian Bapak-Ibu saudara sekalian boleh mengikuti dengan membuka Alkitab masing-masing dan juga membaca dalam hati bersama-sama dengan saya Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-18 kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah akan tetapi ia tidak masuk ke dalam maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu tetapi agak disamping di tempat yang lain dan sudah tergulung maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring kata malekat-malekat itu kepadanya ibu mengapa engkau menangis jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan sesudah berkata demikian itu sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepadanya ibu mengapa engkau menangis siapakah orang, siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu tamang ia lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni Rabuni artinya guru kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya demikianlah Injil kita Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari Husiana saudara-saudara sekalian tema persekutuan Alkitab yang dibuat oleh Sino DGKJ melalui LPPS itu adalah menjadi saksi kebang kita nah kata kunci yang perlu dan penting untuk kita perhatikan adalah saksi artinya kita melalui persekutuan ini melalui bahan PA ini kita diajak untuk menjadi orang-orang yang bersaksi nah persoalannya saudara-saudara sekalian bagaimana sekarang kita bisa menjadi seorang saksi akan kebangkitan itu sementara kita sendiri tidak terlibat atau tidak melihat secara langsung kebangkitan itu sendiri kan menjadi suatu hal yang aneh kalau kita menjadi seorang saksi tetapi kita sendiri tidak melihat secara langsung atau kita tidak mengalami secara langsung apa yang hendak kita saksikan nah oleh sebab itu bagaimana atau apa yang membuat kita layak menjadi saksi itu akan menjadi pergumulan kita pada saat ini akan tetapi sebelum ke pada persoalan itu marilah sebelumnya kita juga bertanya hal mendasar yang lain untuk kita bisa menjadi seorang saksi yang baik yaitu apa pertama-tama yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing adalah sebetulnya apa hal yang membuat kita menjadi orang orang yang percaya dan juga paham atas apa yang akan menjadi hal yang kita saksikan atau dengan kata lain apa yang membuat kita itu mengerti atas apa yang akan kita saksikan kepada orang lain nah itu menjadi pertanyaan yang lebih dahulu harus kita jawab apa yang membuat kita paham apa yang membuat kita percaya kepada berita yang akan kita saksikan nah untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mengajak kita sekalian untuk belajar dari ketiga tokoh yang dimunculkan dalam bacaan yang sudah sama-sama kita baca dan kita dengar terlebih dahulu ada ada tiga tokoh yang digambarkan dalam barikop ini setidaknya ada tiga orang ini yang pertama adalah Maria Magdalena yang kedua adalah Simon Petrus dan yang ketiga adalah murid yang dikasihi Yesus nah ketiga tokoh ini mereka menggambarkan sebuah cara untuk mereka mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan pemahaman atas kebangkitan Yesus dengan cara yang berbeda-beda apa cara yang berbeda itu kita mulai dari Petrus dikatakan bahwa Petrus tadi dia datang setelah mendapatkan kabar dari Maria dia berlari menuju kubur Yesus kemudian sesampainya dikubur di ayat 6 dikatakan Simon Petrus kemudian menyusul murid yang lebih dahulu sudah sampai di sana kemudian dia masuk dan melihat ke dalam kubur itu dia melihat ada kain yang tergeletak kain yang awalnya digunakan untuk membungkus atau menutup jasad Yesus itu sekarang sudah tergeletak di tanah bahkan kain peluh yang digunakan untuk menutup wajah itu sudah tergulung artinya dari sini kita bisa melihat bahwa Petrus itu melihat sendiri dia membuktikan sendiri apakah berita yang dia dengar itu betul-betul benar nah oleh sebab itu kita bisa mengerti bahwa Petrus itu percaya dengan cara bahwa dia membuktikan secara langsung dengan dia melihat dan mencari tahu nah kemudian yang kedua adalah murid yang dikasihi oleh Yesus nah Injil Yohanes itu selalu menggunakan tokoh ini murid yang dikasihi Yesus dan kita bisa melihat di akhir Injil Yohanes itu dikatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus ini adalah orang yang menulis Injil Yohanes ini dengan kata lain murid yang dikasihi Yesus dalam hal ini tentu saja adalah Yohanes bagaimana Yohanes percaya atau murid yang dikasihi Yesus ini percaya dikatakan bahwa Yohanes atau murid yang dikasihi Yesus ini sampai dikubur itu lebih dahulu dari Simon Petrus akan tetapi di ayat 5 dikatakan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah akan tetapi ia tidak masuk ke dalam baru setelah Petrus masuk dia di ayat yang 8 diceritakan dia juga masuk maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu nah akan tetapi yang menarik ketika dikatakan di ayatnya yang ke-9 oh ayatnya yang ke-8 bagian akhir ia melihat dan percaya nah barangkali kita bertanya apa yang menyebabkan murid yang dikasihi Yesus ini dia tidak langsung masuk ke dalam kubur itu barangkali dia menggumulkan sesuatu terlebih dahulu dia melihat dari luar dia melihat dari kejauhan kemudian dari apa yang dia lihat dari kejauhan itu dia gumbulkan lagi dia gumbulkan terlebih dahulu kemudian dia baru masuk ke dalam untuk memastikan sesuatu akan tetapi justru yang menarik adalah dari perikob ini dia adalah orang yang pertama yang dikatakan bahwa dia percaya dan mengerti akan kebangkitan Yesus nah artinya murid yang dikasihi Yesus ini percaya dan memahami kebangkitan Yesus tidak hanya semata-mata dia melihat secara langsung bahkan dia melihat itu dalam bentuk sebagai konfirmasi saja artinya dia sudah tahu sebelumnya sesuatu ketika dia melihat sekilas sebagian dia menggumbulkan apa yang dia lihat itu dan kemudian itu dia pastikan dan hal itulah yang menyebabkan dia percaya artinya pengalaman dia selama bersama dengan Yesus dan pengalaman baru ketika dia melihat kubur Yesus yang kosong itu menjadi alasan dia percaya tetapi hal itulah yang justru membuat dia menjadi orang pertama menurut Injil Yohanes yang percaya akan kebangkitan Yesus orang yang ketiga Maria Magdalena dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah orang pertama yang menyadari bahwa Yesus tidak ada di kuburnya bahkan juga kita melihat di ayatnya yang ke 15 disitu oh maaf ayatnya yang ke 14 dikatakan bahwa Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus secara langsung sesudah Yesus bangkit akan tetapi yang menarik saudara-saudara sekalian bahwa ketika Maria melihat Yesus dia tidak langsung menyadari bahwa yang dilihat itu adalah Yesus dia mengira bahwa orang itu adalah penjaga taman kenapa ketika di ayat 15 Yesus memanggil Maria dengan kata ibu bagi Maria Magdalena ini adalah panggilan yang asing bagi dia oleh sebab itu dia tidak menyadari bahwa orang yang sedang berbicara dengannya ternyata adalah Yesus nah baru Maria menyadari ketika di ayat 16 Yesus memanggil Maria dengan namanya Maria baru disitulah Maria mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah Yesus nah apa yang mau ditunjukkan oleh penulis Injil Yohanes dalam hal ini ketika Maria dipanggil dengan namanya oleh Yesus ini menunjukkan sebuah kedekatan seseorang yang memanggil namanya secara langsung tidak dengan embel-embel Mbak Bu Kak D atau yang lain tetapi memanggil secara langsung dengan namanya ini menunjukkan sebuah kedekatan relasi nah artinya ketika Maria percaya itu disebabkan karena dia mengalami sebuah pengalaman yang nyata tetapi hal itu juga didukung dengan persoalan bahwa dia dipanggil dengan sebuah panggilan yang dekat dengan dirinya nah kemudian dari ketiga cara tokoh yang berbeda-beda ini dari ketiga model kepercayaan yang diperoleh oleh ketiga tokoh ini apa yang bisa kita pelajari kita bisa melihat bahwa sebetulnya apa yang menjadi persoalan yang paling penting apa yang menjadi hal yang paling pokok yang ingin disampaikan penulis Injil Yohanes berkaitan dengan kepercayaan murid-murid yang percaya kepada Yesus bangkit itu semata-mata dan yang paling utama disebabkan karena kedekatan mari kita perhatikan setiap kali saya tadi sampaikan di Injil Yohanes selalu digunakan untuk menunjuk satu orang murid secara spesifik tidak pernah disebut namanya itu dia dipanggil dia disebut dengan murid yang dikasihi Yesus kata dikasihi dalam hal ini menunjukkan kedekatan itu artinya ketika seseorang dikasihi dan saling mengasihi tentu saja mereka memiliki hubungan yang dekat dan hal ini juga semakin dikonfirmasi ketika Maria dia mengenali Yesus ketika dia dipanggil secara langsung oleh Yesus dengan sebuah panggilan yang menunjukkan kedekatan yaitu dia dipanggil dengan namanya secara langsung dan kedekatan inilah yang bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi percaya nah seharusnya hal inilah yang kita pelajari bahwa untuk kita bisa percaya dan memahami bagaimana Yesus itu bangkit dan apa yang menjadi karya dari Yesus itu adalah dengan cara kita memiliki kedekatan dengan Yesus nah lalu kemudian kita bisa bertanya kemudian bagaimana caranya kita bisa memiliki kedekatan dengan Yesus ketika kita mengidolakan seseorang dan kita ingin mencari tahu bagaimana sih watak atau sifat dari orang yang kita idolakan ini kita akan mencari tahu apa yang menjadi dagasannya apa yang menjadi pikirannya apa yang menjadi tujuan hidupnya apa yang menjadi karya dalam kehidupannya nah itu adalah sebuah cara ketika kita ingin mengenali seseorang tanpa kita bisa berkesempatan untuk bertemu secara langsung nah hal ini seharusnya sudah sama kita lakukan ketika kita ingin mengenali Yesus ketika kita ingin mengenali Yesus tentu saja artinya kita harus mencari tahu kita belajar apa yang menjadi gagasannya apa yang menjadi ide-ide pikirannya apa yang menjadi tujuan kehidupannya dan juga apa yang menjadi karya selama masa kehidupannya dengan kata lain untuk kita bisa mengenali Yesus dan belajar tentang Yesus yang harus kita lakukan tentu saja adalah belajar tentang firman yang sudah diberikan kepada kita nah saudara-saudara sekalian akan tetapi masih ada satu persoalan yang belum selesai meskipun kita sudah mengenal kita belajar dengan dalam kita percaya dan memahami seandainya kita bisa betul-betul memahami dan mengenal Yesus secara komplit seandainya ya walaupun saya kira pasti juga tidak akan ada orang yang mungkin akan tetapi persoalannya belum selesai kembali pada persoalan tema kita apa yang membuat kita menjadi saksi yang layak untuk bisa menjadi pewarta atau menjadi saksi kebangkitan Yesus nah saudara-saudara sekalian saya ingin mengajak kita belajar dari murid yang dikasihi oleh Yesus artinya apa yang menjadikan dia percaya apa yang menjadikan dia kemudian paham atas apa yang diajari oleh Yesus itu berangkat dari pengalamannya berangkat dari apa yang sudah ia gumulkan selama ini dalam kehidupannya artinya ketika kita belajar kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita kita diajak untuk menemukan Yesus dalam setiap pengalaman kehidupan kita dan kemudian itu haruslah kita konfirmasi lagi melalui kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab artinya kita diajak untuk memiliki pengalaman spiritual spiritual perjumpaan dengan Yesus melalui setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau memaknai setiap kejadian dalam kehidupan kita dengan lebih dalam dan juga selain itu kalau kita melihat dan belajar dari Maria Maria seorang perempuan dimana bagi bangsa Israel masyarakat Israel bangsa Yahudi itu seorang perempuan adalah orang dalam kelas nomor 2 perempuan itu dianggap sebagai masyarakat nomor 2 artinya segala sesuatu yang disampaikannya segala sesuatu yang diucapkannya itu selalu dianggap tidak dapat dipercaya nah barangkali sekarang kita berada pada posisi yang sama dengan Maria Magdalena kita bukan menjadi saksi langsung kita tidak mengalami pengalaman secara langsung ketika Yesus bangkit oleh sebab itu bisa saja kita dituduh bahwa apa yang kita saksikan apa yang kita sampaikan sebagai bentuk kesaksian kita itu dipertanyakan akan tetapi kita perlu melihat dan juga merenungkan apakah kemudian hal itu bisa kemudian menghentikan kita untuk bersaksi atau justru itu menjadi tantangan bagi kita untuk kita bisa menemukan secara langsung memiliki pengalaman spiritual secara langsung dengan Yesus dalam perjumpaan kehidupan sehari-hari atau justru situasi ini menyebabkan kita menjadi minder dan tidak mau melakukan apa-apa nah itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing amin nah saudara-saudara sekalian kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua dan juga sebagai penutup kiranya dalam masa yang tidak menyenangkan ini kita bisa juga semakin menggumulkan dalam masa prapaskah ini apakah kita masih bisa mengimani kita masih bisa merayakan perayaan paskah dalam kondisi yang demikian atau justru kita semakin malas untuk mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kiranya situasi ini bisa semakin memberikan kita ruang untuk kita bisa merenung merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing apakah kita menjadi orang-orang yang sudah cukup mengenal Yesus dalam rangka untuk menyambut paskah dan juga kita belajar apa makna dari kejadian memawah virus corona ini yang saat ini kita hadapi khususnya dalam masa prapaskah demikian yang bisa saya sampaikan kiranya bisa menjadi perenungan untuk kita sekalian dan bisa menjadi berkat untuk kita semua amin sampai jumpa di lain kesempatan